Di era yang sudah mendalam seperti sekarang ini, tentunya kita sudah tidak asing lagi bukan dengan yang namanya komputer. Ya, komputer merupakan perangkat elektronik yang memiliki beberapa item, contohnya seperti mouse, keyboard, monitor, dan masih banyak lagi perangkat pendukung lainnya. Nah, kita juga sudah sering menggunakannya bukan dalam kehidupan sehari-hari, namun sudah tahu belum secara perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut ini. Cara pengertian komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengelola data berdasarkan aturan yang sudah ditentukan, atau juga dapat diartikan sebagai perangkat elektronik yang memiliki beberapa komponen yang dapat bekerja sehingga membentuk satu sistem yang dapat menjalankan berbagai program. Asal-usul komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Bebex pada tahun 1791-1871. Beliau merupakan seorang ahli matematikawan asal Inggris yang pertama kali menemukan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Hasil temuannya tersebut merupakan mesin penghitung yang memiliki sebutan Difference Engine No. 1. Mesin tersebut dikenal dengan sebutan Kalkulator Otomatis Pertama, serta merupakan cikal bakal komputer yang menjadi salah satu ikon yang terkenal dalam sejarah. Jadi, asal mua komputer sendiri yaitu berasal dari penggunaan mesin hitung yang seiring dengan berkembangnya zaman akan dikembangkan lagi sehingga dapat terbentuk lima generasi perkembangan komputer hingga sampai saat ini. Nah, apa saja perkembangan tersebut? Simak ya! Di generasi pertama, yakni terjadi pada tahun 1946-1959. Generasi pertama ini terkenal dengan sebutan generasi tabung loh, karena pada tahun 1946 komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utama yang mempunyai berat hingga 30 ton. Namun sayangnya terdapat kekurangan pada komputer generasi pertama ini, yaitu memerlukan daya listrik yang cukup besar sehingga membuatnya panas secara perlebihan. Dan itu sungguh tidak efisien. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri yaitu Satu, hanya bisa digunakan untuk satu fungsi, yaitu perhitungan saja. Dua, menggunakan vakum tube. Yang ketiga, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang keempat, programnya masih menggunakan masa mesin. Kelima, membutuhkan tenaga listrik yang besar. Keenam, kapasitas penyimpanan yang terhitung sangat kecil. Dan yang ketujuh, berukuran sangat besar. Seperti yang terlihat pada gambar, nah, di generasi pertama, komputer masih digunakan untuk alat menghitung. Jadi, asomla komputer adalah sebagai alat hitung. Nah, di generasi pertama, diciptakanlah tabung vakum sebagai komponen utama untuk membaca bahasa pemeragaman. Sehingga, perhitungan itu dapat lebih cepat dilakukan dengan sistem yang dibuat pada komputer generasi pertama, yakni, namanya komputer ENIAC. Ya, dan dengan seiring berkembangnya zaman, maka muncullah generasi komputer kedua, atau yang biasa disebut dengan generasi transistor. Yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Bagi yang belum tahu transistor itu apa, transistor adalah sebuah alat kelistrikan yang biasanya dipasang pada komponen komputer. Jadi, generasi tabung vakum sudah mulai mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, tergantikan dengan adanya transistor sebagai komponen utama yang jauh lebih canggih. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh komputer generasi kedua ini adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan yang ketiga, tingkat kegagalannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua juga memiliki ciri-ciri, yakni, 1. Proses operasi jauh lebih cepat daripada generasi pertama. Yang kedua, sudah mulai mengembangkan magnetic score storic sebagai memori utamanya. Jadi, nyimpannya kalau generasi pertama itu belum bisa menyimpan data. Tapi kalau generasi kedua ini sudah mulai bisa menyimpan data. Storic itu maksudnya media penyimpanan. Dan, dari gambar yang ditunjukkan, terlihat bahwa komputer generasi kedua jauh lebih ramping dibandingkan komputer generasi pertama. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 1401 dan Unifex ketiga. Kita lanjut ke generasi ketiga, atau biasa disebut dengan generasi IC, yakni, ditemukannya sebuah komponen yang biasa disebut dengan integrated circuit. Nah, kalau ini kita pernah bongkar barang seperti setrikaan, radio, atau mungkin bongkar televisi di rumah kita, maka kita akan melihat ada persegi empat atau persegi panjang yang disitu ada sirkuitnya. Disitu ada transistornya, diodanya, dan segala macam alat kelistrikannya. Nah, yang papan persegi panjang itu yang disebut integrated circuit. Nah, semua itu dibuat dalam satu komponen yang terintegrasi semuanya. Jadi, bisa memiliki kelebihan lebih cepat dan lebih efisien daripada generasi sebelumnya. Lebih cepat di sini itu maksudnya lebih cepat di dalam menghitung data, dan lebih efisien karena lebih hemat dayanya. Komputer generasi ketiga memiliki ciri-ciri, yakni, 1. Kapasitas memorinya lebih besar daripada generasi yang kedua. 2. Menggunakan terminal visual display yang dapat mengeluarkan suara. 3. Media penyimpanan dengan kapasitas yang jauh lebih besar daripada generasi kedua. Contohnya, seperti yang terlihat di gambar ini, bahwa komputer generasi ketiga sudah bisa menampilkan gambar, suara, bahkan di generasi ketiga ini sudah mulai penggunaan keyboard. Jadi, keyboard yang kita gunakan saat ini muncul pada komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360 dan Apple kedua. Kita lanjut ke generasi keempat atau yang lebih sering disebut dengan generasi mikroprosesor. Nah, generasi keempat ini semenjak tahun 1971 sampai dengan tahun 2000-an. Jadi, pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971 nih. Lalu, pada tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Nah, jadi begini. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang komputer itu kan ada Microsoft, ada IBM, dan ada Apple dengan segala macam merknya. Nah, kalau Apple itu kan salah satu merknya adalah mesin tos ya. Kalau Microsoft kan salah satu merknya Windows yang selama ini kita gunakan, seperti Windows 7 maupun Windows 10. Perkembangan komputer sendiri bisa dikatakan memasuki area yang sangat canggih ketika ke generasi keempat. Nah, pada generasi ini juga lah telah terlahir internet. Jadi, semakin berkembangnya internet, semakin berkembang pula generasi-generasi komputer. Bahkan di generasi keempat ini, bentuk komputernya sudah mirip dengan yang kita pakai saat ini loh. Seperti yang terlihat di gambar, sudah ada CPU, sudah ada keyboard, sudah ada monitor, dan juga sudah ada mouse. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat, yakni Satu, efisien dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya lebih kecil. Yang kedua, menggunakan semikonduktor dan microprocessor untuk memorinya. Contoh komputer generasi keempat adalah IBM 370 dan Intel Pentium. Berikutnya adalah komputer generasi kelima. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi Artificial Intelligence atau yang biasanya orang-orang itu bilang generasi AI. Dengan seiring berkembangnya komputer, muncul teknologi terbaru yang bernama AI, yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan baik. Bahkan, dengan teknologi ini, kita itu dapat meng-input bahasa yang biasanya kita gunakan sehari-hari loh. Atau juga dapat menyesuaikan serta mempelajari lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau kita lihat komputer yang canggih sekarang ini, komputer generasi kelima itu sudah bisa mengenali bahasa sehari-hari yang kita gunakan, yaitu bahasa manusia. Nah, kalau generasi komputer dari yang ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-4, itu kan dia masih kenalnya bahasa mesin ya. Tapi kalau komputer generasi kelima ini, sudah bisa mengenali bahasa kita. Komputer generasi kelima itu dikembangkan oleh Intel dan Microsoft yang diperkasai oleh Bill Gates. Tentunya sudah pada tahu kan Bill Gates itu siapa? Ya, Bill Gates adalah tokoh atau pioner dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Nah, komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak teknologi canggih lainnya. Contoh komputer generasi kelima itu sendiri diawali dengan masa Intel Premium i3. Jadi, prosesornya itu ya Intel Premium i3. Prosesor itu maksudnya otak dari komputer itu sendiri. Selanjutnya ada i5, i7, dan sekarang sudah ada i9 sih. Jadi, generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima, itu selalu mengalami perubahan yang signifikan. Hingga saat ini komputer itu masih dalam generasi kelima. Namun, komputer generasi keenam itu sudah dalam tahap pengembangan dan masih belum dilepaskan secara publik. Jadi, diperkirakan kedepannya komputer generasi keenam ini akan dapat melakukan interaksi baik secara fisik maupun psikis. Diperkirakan akan bisa melihat, mendengar, berbicara, atau berpikir, serta dapat mengambil kesimpulan seperti manusia. Nah, kecepatan komputer generasi keenam juga diperkirakan akan mencapai hingga 1 miliar operasi per detik. Karena menggunakan beberapa buah prosesor yang bisa bekerjasama secara paralel atau sistem vektor prosesor seperti yang telah digunakan pada komputer terbaru di masa ini. Karena pada dasarnya sifat manusia memang tidak pernah puas akan yang mereka hasilkan. Sehingga tersebut itu mendorong munculnya inovasi-inovasi baru untuk menciptakan sesuatu baru di segala bidang. Ya, fungsinya untuk memudahkan berbagai jenis kegiatan, bukan? Hal itu akan sangat membantu sekali di masa depan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya untuk sejarah perkembangan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.